Assalamualaikum ibu-ibu jadi pagi ini ini ibu-ibu kemarin request mama jihad coba makannya sama asin japuh daun singkong sambal kencur udah lama cuman mama jihad sama juga udah lama gak makan sambal kencur buatan ne ya karena naik ke sawah terus ya dan ini japuh ini juga udah enak mantap daun singkong bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana fima razaqtana wakina adha banar amin laman darjeng lauk baca itu arin tentu dasar ibu-ibu ini ya kalau ibu-ibu tau mama jihad mah bikin video itu video makan sehari-hari jadi yang menontonnya ibu-ibu yang soleh saja ya ini sambal kencur ya bah ya bismillahirrahmanirrahim udah jalan kalau yang gak soleh mah gak usah nongsan ya maksudnya eh pan biasanya mah untuk yang rewel gak apa-apa yang rewel gak didengarin alhamdulillah enak itu aja punnya ya udah lama sama menjir gak makan sama kencur kan bahar ibu-ibu sayang banget ya ini video cuma sampai sini aja dikarenakan tadi pas mama jihad makan ngalir ngidul kayak biasa lah ngebiataan ibu-ibu ya yang susah makan nah ibu-ibu ini itu spekernya itu tidak disetrum kehabisan baterai mungkin karena gak ada suaranya jadi yaudahlah sampai sini aja ya bun karena kan percuma di upload juga gak ada suara jadi gak seru gitu ya bun oke mama jihad lanjut makan dan ini itu mau bikin apa ya tadi itu bikin risol kayak gitu tapi salah nah sekarang mau di itu aja mau disambungin sama video ini halo ibu-ibu assalamualaikum ini sore ini mama jihad itu udah buka warungan di depan biasalah jajanan anak-anak gitu ya nah tadi itu mama jihad itu mencoba bikin kulit aloh ini kayak mayo-mayo gitu udah pengen ke mayo jangan nah ini teh kesalahannya gak tau ya mama jihad namanya juga baru percobaan ya jadi sayang kalau gak dibuat mayo-mayo beneran gitu tapi gak ada bahannya telur juga mayonnaise nah ini itu ada sosis yang teh sosis oh iya ada sosis terus juga ada keju yang kemarin mama jihad beli ya ada juga mayonnaise dan ini susu ceritanya mau dicampur kayak gitu apa su sayang aja sih mau digoreng aja gitu karena tadi mama jihad bikin kulitnya ini agak tebel kayaknya kalau dijual gak mungkin yaudahlah dibikin kayak untuk cenggila ini aja sih ini mah bukan untuk dijual untuk makan aja sayang gitu ya dan ini itu dicampur susu kayak gitu mayan ayo kalau ada sosisnya jangan diharap di mana itu ini ada di nanti saus rabeq begini ya bun 5 sosisnya juga sosis murah aja bun ini mah untuk dimakan gitu aja belum lihey kalau bikin kayak gini mah gagal nanti aja kalau udah gitu ya abang bikin untuk bulan puasa kadang kita itu ngeliat-liat dari youtube padang gak cabru bun ini udah gede gede-gede kayak gini kalau dijual mah gak bakalan kebagian ini mah cuman untuk dimakan aja mau digoreng sekarang mayonesnya juga keluar maksudnya sosis nah sosis itu di ini memang untuk biasa gede-gede sayang aja ibu-ibu sih ini mah sebagian simpan ini lumayan udah mateng ini ya yang tadi gagal daripada dibiarkan gitu ya sayang yuk kita makan nah ini sayang awas aku jangan disitu meleleh meleleh ayo ayo mamam disini duduk udah buka umpul guys guys kita mau review ini mau ngelajar mamah dia tadi itu nanti gagal mau bikin mayo tapi iya nak yang meleleh dalamnya loh masalah adonan teteh hai 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 kejuannya meleleh diculangnya cekannya kain meleleh terlalu merauh Hai pulang jauh teman-teman nyanyi ada lama-lama jadi ngamai ini mah kata ini mah percobaan ininya Hai itu kata kebesaran karena udah bisa tapi nanti ini ini baru nanti banteng langsung goreng makan enak boleh iya malam baru ya itu daripada esal tapi enggak karena eratnya kita menggalak kejutnya baliknya apikan dia tuh tuh tinggal ditambik balik pas ayam kali kedua akan dengan kakak foto maturity pengurung pengurung rojol ekstab berbeda i Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.